Ternyata sekarang di Indonesia ini ada tiga peperangan. Nah kita kalangan sipil ini kan gak tahu apa perang apa. Tapi dari kalangan militer ini sudah terjadi peperangan. Nah kita kan tenang-tenang saja. Beberapa waktu kemarin saya mencoba untuk bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh ulama. Begitu juga tokoh-tokoh nasional. Begitu juga bertemu dengan mantan Panglima TNI. Yaitu Bapak Jenderal Penawirawan Gatot Nurmantio. Dan juga bertemu dengan Bapak Jenderal Penawirawan Tiasno Sudarto. Juga Bapak Jenderal Penawirawan Sunarko, mantan danjen Kopassus. Juga Pak Jenderal Penawirawan Suharto, mantan komandan Marinir. Ada Pak Kolonel Penawirawan Sukengwaras. Dan beberapa yang lain saya gak hafal namanya. Saya masih ingat apa yang jawaban Imam Syafi'i rahimahullah ketika ditanya. Kalau sudah kita dihadapkan oleh fitnah-fitnah akhir jaman. Ulama yang mana yang patut tidak terjadikan sebagai bijakan? Sebagai rujukan. Kata Imam Syafi'i cari ulama yang paling dibenci oleh kolongan kafir dan kolongan munafik. Kalau di Rio ini ya Ustaz, Bukan baru ya Ustaz Abdul Somad. Bukan baru ya, bukan baru. Dalam tingkat nasona ada Habib, Rejik Sihab. Ini yang ulama-ulama yang paling dibenci oleh kolongan kafir. Sama kolongan munafik. Ini Alhamdulillah malah Ustaz Abdul Somad yang kemalang. Alhamdulillah jadi saya gak ke rumah beliau. Malah Ustaz Abdul Somad yang datang kemalang. Alhamdulillah. Jadi beberapa tokoh-tokoh ulama. Kesimpulan dari silat rohmi. Saya dengan tokoh-tokoh ulama dan beberapa jenderal-jenderal, punawirawan ini tadi. Ternyata Indonesia itu, penguatnya itu ada dua pilar. Pilar, ada dua pilar yang menguatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang pertama, TNI. Yang kedua adalah umat Islam. Sempat jadi semacam pertanyaan yang sangat-sangat mendasar. Kenapa TNI diam? Ketika Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya saya dapat jawaban. Ini dampak daripada umat Islam buta politik. sehingga mereka yang menguasai dan bahkan yang mengatur seluruh polisi kebijakan dalam berbangsa dan bernegara. sehingga akhirnya benar-benar dengan begitu mudah TNI dikunci. Dikunci dengan undang-undang nomor 34 tahun 2004. TNI sudah tidak boleh lagi masuk wilayah Sospor. TNI wajib kembali ke Barak. Ini. Sehingga akhirnya ketika saya bertemu dengan mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Penawirawan Gata Termantio. Beliau memberikan penegasan benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Ini benteng terakhir. Dari silaturahmi yang saya lakukan itu ternyata sekarang di Indonesia ini ada tiga peperangan. Nah kita kalangan sipil ini kan tidak tahu apa perang apa. Tapi dari kalangan militer ini sudah terjadi peperangan. Nah kita kan tenang-tenang saja. Nah ini. Jadi ternyata perang yang pertama yaitu perang asimetris. Kalau bahasa akademiknya perang nir-militer. Non-militer. Tapi daya rusaknya luar biasa. Semua ini dalam kehidupan berbangsa dan penegara. ini bapak-bapak ibu-ibu yang diberiakan Allah. Apalagi kita lihat cengkraman imperialisme Cina luar biasa. Dengan proyek One Bad One Road. dia menjangkau 65 negara dan 70% populasi dunia. Dan strategi Cina itu menggunakan strategi One Country Two System. Satu negara dua sistem kolaborasi. Ini yang kita saksikan. Sini akhirnya bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Benar-benar ini luar biasa. Perang asimetrisi. Kemudian yang kedua yaitu Proxy War. Perang boneka. Jadi ternyata untuk mencengkram Indonesia cukup dengan boneka. Tanpa berbayah-bayah. Sehingga dari beberapa jalinan silaturahmi ini saya katakan ternyata pengkhianat bangsa dengan penyelamat bangsa itu lebih banyak pengkhianat bangsa. Kemudian perang yang ketiga itu Neocortex War. Perang narasi. Kalau dulu masih awal-awal mereka tahu untuk mencengkram Indonesia lemahkan dulu umat Israel. Karena pilarnya itu TNI sudah kena. TNI sudah dikunci dengan undang-undang nomor 34 tahun 2004. Tinggal umat Israel. Bagaimana strateginya? Yaitu yang pertama lewat stigma radikal. Jadi stigma radikal ini hanya hantu yang diciptakan oleh China untuk menjadikan umat Islam di Indonesia ini musuh number one. Nah selama ini kan kita umat Islam begitu menguat radikal. Radikal. Ternyata sekarang semua sudah paham. Ternyata yang selama ini menuduh radikal-radikal ternyata mereka yang merusak negara. Bukan umat Islam. Ternyata mereka yang menuduh umat Islam ini. Ini yang menghancurkan negara. Sehingga sekarang umat Islam semakin cerdas. Semakin cerdas. Nah sekarang bapak-bapak ibu-bapak yang dimuliakan Allah akhirnya setelah dengan stigma radikal itu sudah mulai gagal. Sekarang pakai strategi David Ed Emperor adu domba. Berapa biayanya? 20 triliun untuk adu domba sesama kaum muslimin. Nah sekarang bagaimana neokortek war masih digerakkan? Salah satu contoh adalah pesantren Zaitun. Ini perang neokortek war perang narasi ada kesengajaan mereka dipelihara untuk melecehkan Islam melecehkan Allah melecehkan Rasul melecehkan Al-Quran melecehkan ulama bahkan mereka bahkan dia dengan vulgar dia katakan dia komunis panci kumilang dan menyatakan dia komunis terang-terangan vulgar jadi ini ini neokortek war perang narasi nah pada itu bapak ibu-ibu yang dimuliahkan Allah bagaimana solusi sar'i bagaimana solusi sar'i Allah ingatkan dalam surah Arab ayat 11 itu sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum ke kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri ini kuantum perubahan yang diberikan oleh Allah Allah tidak akan merubah nasib umat Islam di Indonesia kalau umat Islam di Indonesia tidak mau berubah jadi benar-benar gerakan Islam gerakan perubahan ini harus benar-benar kita gerakan umat ini harus bangkit jadi memang memang yang kita saksikan selama ini umat Islam terus dijadikan target repressor ditekan dan semua lain tapi mereka tidak paham bahwa semakin dipressor semakin ditekan sunatullah bangkit ini 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 yang mereka tidak paham oleh karena itu Rasulullah akan mengingatkan kalau Rasulullah salam wa inal iman idaw qatil fitan bisa kalau sudah fitnah fitnah akhir jaman itu sudah meluas mengglobal seluruh dunia termasuk di Indonesia Rasulullah menegaskan barometer iman kita itu bila di bumi sam oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah ada seorang ulama di bila di sam yaitu syekh dokter abu bakar al-awwiddah beliau melakukan riset satu hadis ditambah kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang ulama-ulama kuno ulama-ulama yang dulu beliau ambil satu hadis sahih rawahu abu da'wal jadi sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah umat Rasulullah dalam setiap penghujung seratus tahun yaitu seorang al-mujaddid pembaharu dalam agama imam Ahmad bin hambal rahimah Allah akhirnya beliau mencoba mencari hadis hadis sahih dalam kutubus dengan matan hadis yang sama yaitu al-mujaddid hanya beliau teliti beliau kaji salah dalam beliau mengambil khulasah kesimpulan mujadid yang pertama yaitu Khalifah Umar bin Abdul Ajiz rahimah Allah cucunya Khalifah Umar bin Khattab rati Allah seratus tahun lagi mujadid yang kedua itu adalah gurunya Imam Ahmad yaitu Imam Shafi'i rahimah Allah seratus tahun lagi beliau memberikan statement Wallahu'alam akhirnya ulama-ulama bila di Syam yang tadi saya sampaikan Syed Dr. Abu Bakar al-awawidah beliau ketika mengkaji meliti ini melakukan riset ini dari kitab-kitab yang dituju oleh ulama-ulama InsyaAllah berdasarkan Nasna Sarai InsyaAllah pemantik awalnya Allah akan bangkitkan dari arah timur mana arah timur Indonesia ini akhirnya dihitung secara matematis dihitung kalau Stad 1924 tambah 100 tahun berarti 2024 kurang satu tahun bahwa bapak ibu-ibu lihat di Youtube itu ada Syekh Imran Hussein yang seringkali mengungkap seperti Ustaz Julkifli Alidah tentang fitnah-fitnah akhir zaman beliau meyakini InsyaAllah 2024 Allah akan bangkitkan dari arah timur bahkan ulama-ulama di Malaysia ulama-ulama di Brunei Darussalam meyakini InsyaAllah Allah akan bangkitkan dari Indonesia bahkan di Biladisam kalau kita buka dalam kitab Sohya Muslim Bap Al-Fitan Wa Ashar Tusa'ah Rasulullah mengabarkan puncak kemenangan Islam di akhir zaman itu di Baitil Maqdis Wa Akna di Baitil Maqdis Pales Tina ini hadis sahih Urmahu Ahmad ini pasti karena Allah sudah tegaskan dalam Surah Najm ayat 3 sampai 4 apa yang disampaikan oleh Rasul itu bukan ahwa bukan hawa nafsu apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul pasti terjadi tidak bisa tidak akhirnya Allahu Akbar sekarang di Palestina itu bendera merah putih ada di atas bendera Palestina jadi bahwa bahkan sayap militer harakatul maqawwama al-islam Brigade Al-Qasam membentangkan bendera merah putih mereka semua meyakini insyaallah Allah akan bangkitkan dari Indonesia insyaallah bagi Allah mudah kun faya tidak tahu kita dari mana Allah akan bangkitkan nanti bahkan sebelum saya pulang ke Indonesia saya transit ke Turki ya Allah semua lembaga-lembaga pendidikan Islam di Turki itu mayoritas mata pelajaran eskulnya itu bahasa Indonesia kenapa ulama-ulama Turki itu meyakini insyaallah pemanti awalnya Allah akan bangkitkan dari Indonesia ini